Hai assalamualaikum boskiw di hari Jumat tanggal 10 hari ini kita sedang melakukan kunjungan ke salah satu lahan cabe Kak Fati yang berada di desa Nanjungan ada pun luas eh lokasi yang digarap untuk cabe itu kurang lebih hampir dua hektare ini posisinya tepat di belakang SMK negeri 24 lawang Nah itu sekolahnya dan ini lahan yang bakal ditanami cabe ini tim oklus sedang kunjungan ke lokasi Kak Fatih kalau yang dikerjakan oklus tidak ada secuilnya Caman Kak Fatih persiapan berapa persen ini 40 persen ya kemungkinan nanam berapa hari lagi 5 hari sampai seminggu ya 5 hari sampai seminggu kendalanya apa ini kalau untuk sudah sampai sini Hai ini model kenalannya model Iya bener-bener bener-bener jadi datang dua hari ini apa yang perlu dikejar supaya cepat penanaman ataupun persiapan lahan ini bedengan bedengan ya jadi banyak rumput yang harus dibersihkan dibuang ya kalau selebihnya untuk apa namanya pengait mulsa dan sebagainya sudah siap udah siap ya kalau menurut pakar kita gimana Mas Ayo Mas Ayo apa yang perlu dikasihkan masukan atau cacimakian atau gimana Gak bisa dipaksakan ya tetap harus dikerjakan boleh dong dicontohin atau di di inikan apa namanya cara masang musa kalau tekniknya dari oklus kayaknya agak berbeda dengan mereka yang ini ya kita akan memperlihatkan bagaimana cara mereka masang musa sehingga rapi nah seperti ini Oke contohnya seperti ini yang dilakukan oleh miss di tusuk iya diputar kemudian Oh diputar ke dalam Oke kemudian di di tekuk seperti itu ya Oh jadi di tusuk dua-duanya Oke jadi lebih kelihatan rapi ya Oke ini ini panjang-panjang ini sesuai musa berarti panjang sesuai musa harus sesuai musa terus di kuncinya pakai itu juga sama eh tapi dia ditaruh di tengah terus di kunci itu Oke mau di kunci sebelum dipasang musa kan di ratak gitu baru di racun dulu kan di semprot Oh racunnya pakai apa perudan perudan kalau yang kami bikin semprotkan itu fungisida Mas ya masionalnya sama juga sama ya fungsinya ya sama ya jadi itu untuk menghindari hama termasuk jamur ya masuk sejauh jamur tapi kalau yang lebih bagus lagi kan racunnya ngelakpomongan kayak wang pati kalau hama kan kalau hama ngage ulat-ulat tanah tuh racun aben racun aben itu kimia ya iya cuma racun aben itu cuman dia itu kan semacam racun apa apa rundung oh cairan disemprotkan we iya disemprotkan kalau ulat-ulat kalau hama ini kalau laut yang dipasang tanah ini ini bikin gitu apa itu oh ditutup ditutup pakai apa tanah oh jadi ditutupi seperti ini temen-temen jadi kata Kak Mis itu tadi setelah mulsa itu diterpasang rapi maka ditutupi dengan tanah seperti ini yang ada ini itu tujuannya apa itu kan tujuannya bukan cuman sekedar itu kan panas kan peningin dan tuh tikus-tikus dari kan itu nggak bisa masuk ahma itu nggak bisa masuk oh iya 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 jadi fungsinya oh itu jarak 80 sama dengan yang kita kemudian tapi mereka menangnya di jarak antar bedeng yang kurang lebih satu meter ini semakin bagus jarak luas ini karena nanti kalau misalkan tumbuhnya tinggi besar jadi tidak menghalangi jalan gitu ya bagusnya cari ini dulu nah oke gimana dibuat gini tuh dibuat gundukan dulu sudah gini kan dibuat gini harus diginikan dulu kan oh jadi disemai Oh maksud kamu itu bukan di polibek Oh jadi dua kali jadi pertama pertama itu disemai di lahan biasa kalau sudah tumbuh baru pindahkan ke polibek Oke jadi kalau di polibek langsung cenderung kenapa deh nggak bagusnya kenapa oleh karena di libek itu kan terlalu panas Oh mulan itu jadi obat tumbuh gitu oh iya berat susah tumbuh panas iya bener-bener oke nah ini di Kak Fatih ini agak ekstrim juga sih sebenarnya selain nanam cabai nanti ada diselingi dengan nanam apa ini namanya gedang kalau disini bahasanya gedang gedang kalau bahasa Indonesia papaya papaya California satu hal yang baru sebenarnya untuk di wilayah pendopo berani-beraninya eh eh buat gagasan ini ya tadi sempat gerimis ya semalam sempat hujan Alhamdulillah jadi basah Alhamdulillah di bulan Nur ini pendopo dapat jatah hujan Alhamdulillah sebelumnya yang enam bulan yang lalu kita kemarau panjang Indonesia khususnya juga disini jadi mudah-mudahan berkah hujan ini membawa keberhasilan dan keberkahan amin Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe like dan dan comment serta sharekan ke teman-teman lainnya dan semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!